selamat menikmati malam ini kita sudah memasuki pembahasan modul 4 jadi yang sebelumnya itu masih pengantar dari saya dan belum banyak masuk ke materi yang ada di modul tapi karena sudah dekat dengan TTM ini sudah harus banyak membahas tentang pembahasan yang ada di modul nanti juga rencananya sebelum TTM 1 mulai nanti ada kelas tambahan 1 kali lagi jadi mungkin nanti kita di akhir akan diskusi kapan bisa waktunya itu jadi sebelum TTM 1 itu mulai minimal kita sudah 5 kali pertemuan begitu ya dan ini baru 4 sedangkan tanggal 11 itu sudah TTM berarti sebelum tanggal 11 harus ada 1 kali pertemuan lagi nah untuk malam ini pembahasan kita itu tentang pesan gitu ya jadi pesan dan imbau pesan nah seperti teman-teman ketahui sendiri jadi pesan itu ada yang berupa imbauan gitu ya kalau kita membuat pesan kemudian juga ada yang mengedukasi ada yang memberikan informasi tapi malam ini kita fokus ke 2 pembahasan ini ini bisa dilihat di modul 4 gitu ya gaya pesan dan imbauan pesan ini di halaman 30an gitu ya nah saya rasa untuk ini teman-teman tahu ya jadi kalau yang ada di gambar ini yang dari BKKBN ini yang ayo ikut KB 2 anak cukup ini kan berupa imbauan pesan nah pesannya sendiri gaya pesannya sendiri bisa dilihat gitu ya ada simbol jari gitu ya 2 kemudian ada ajakan ayo ikut KB gitu ya 2 anak cukup nah ini sempat pernah gagal gitu ya karena sebelumnya mereka membuat tagline bukan ayo ikut KB 2 anak cukup ini tapi sebelumnya 2 anak lebih baik gitu ya jadi ada yang memplesetkan jadi dibikin koma gitu ya 2 anak koma lebih baik berarti 2 anak lebih itu baik nah makanya diubahlah sekarang menjadi 2 anak cukup begitu ya nah dan bisa juga kita lihat kenapa pesan yang 2 anak lebih baik itu gagal dan kenapa yang ini bisa berhasil gitu ya nanti bisa dilihat perbanding gitu ya sampai ke penyampaian pesannya berbeda penulisannya berbeda dan hasilnya seperti apa itu nanti bisa dibahas oke ini untuk yang KB ya jadi ini imbauan pesan kemudian gaya pesannya juga kita lihat menggunakan simbol gitu ya ada tulisannya bahkan kalau kita masuk lagi nanti lebih kepada teknis itu ukuran font juga termasuk di dalam pembahasan kita nanti ya kemudian stylenya apa gitu ya oke kita lanjut lagi ada gambar yang selanjutnya kemudian ini dari KPK situ jujur kita jujur semua jujur pasti adil ini juga berupa imbauan pesan gitu ya jadi mengajak semua orang untuk bisa jujur sehingga tidak ada lagi korupsi gitu ya nah sebenarnya pesan-pesan yang seperti kita perlu lihat dulu dari sifatnya tadi ya sifatnya berupa imbauan kemudian gaya bahasanya simpel gitu ya padat jelas berbeda dengan karena ini biasanya kan dibikin stiker atau dibikin apa namanya logo-logo atau pin gitu ya nah memang harus dibikin sesimpel mungkin gitu ya nah ini kemudian lanjut lagi nah ini kalau kita sering lihat truk-truk gitu ya di di Indonesia jadi bahan ini juga ya jadi jadi media gitu ya bahkan kalau di Taiwan kita sering lihat juga banyak mungkin di bus-bus juga tapi bedanya tulisannya aja mungkin ya kalau di Indonesia lebih banyak kepada penggambaran sesuatu yang lagi hits gitu ya kalau di Taiwan mungkin berupa sponsor atau iklan gitu ya misalnya iklan apa gitu ya nah kalau disini bukan iklan tapi semacam pernyataan gitu ya disini ada tulisannya aku tak menunggu jandamu lagi gitu ya kan sering kayak gini kita lihat di truk-truk di Indonesia gitu ya nah ini juga menarik gitu ya kenapa menarik gaya pesan yang disampaikan itu dibuat di truk gitu ya dan itu jalan kemudian nanti setiap orang yang membacanya mungkin akan terlintas gitu ya atau terbesit di pikirannya bahwa memang ada sesuatu pesan yang disampaikan gitu ya intinya dia tidak mau menunggu lagi misalnya gitu kan tapi cara dia menggambarkan kemudian ada ikon disini juga yang dibuat kemudian gaya tulisannya seperti ini kenapa warnanya merah dan putih gitu ya nah itu juga nanti jadi pembahasan belum lagi nanti masuk juga ke semetikanya gitu ya tapi dari cara penyampaian pesan gaya pesan dan imbauan pesannya itu sudah sudah masuk gitu ya jadi apalagi kalau kita berbicara tentang pembahasan maknanya nanti gitu ya nah dari tiga ini saya rasa teman-teman juga sudah bisa tadi membedakan gitu ya apa dan bagaimana pesan itu bisa berhasil intinya nanti ketika pesan itu bisa membuat orang tertarik untuk membacanya membuat orang bisa perhatian ke sana bisa dikatakan bahwa pesan yang dicoba dibuat atau direncanakan itu berhasil atau efektif gitu ya oke ini tadi untuk slide pertama kemudian kita bisa lanjut kemudian ini ada manfaat menggayakan pesan gitu ya ini juga terdapat di modul teman-teman tapi kita perlu lihat dan bahas gitu ya seperti yang kita ketahui suatu pesan yang digayakan dapat memperoleh perhatian yang lebih besar tadi kayak yang di truck tadi gitu ya kalau cuma ditulis sepintas aja gitu ya gak akan ada apa namanya perhatian yang besar dari orang-orang gitu ya misalnya cuma di kertas haps ditulis ditempel gitu ya biasa aja tapi karena di belakang truck dan orang biasanya sering mau nyelip gitu kan ngebaca dulu atau karena di belakang truck itu orang jadi ngebaca juga nah berarti secara perencanaan pesannya berhasil untuk memperoleh perhatian yang lebih besar gitu ya kemudian yang nomor dua pesan yang digayakan dapat mempertinggi pengertian atau pemahaman jadi tidak semua orang itu bisa memahami pesan yang kita sampaikan sudah pernah kita bahas gitu ya tergantung dari cara orang itu memahami apalagi nanti ada yang dibilang latar belakang pendidikan gitu ya status yang lain-lainnya juga itu nanti akan berpengaruh terhadap cara orang memahami isi pesan yang kita coba sampaikan gitu ya nah kemudian di poin yang ketiga pesan yang digayakan dapat membantu pengingatan jadi sering sekali gitu ya kita apa namanya ingat pesan-pesan yang digayakan ini misalnya kita pernah lewat mana gitu ya yang kita ingat itu malah tulisannya gitu ya karena memang menarik gitu ya nah sama halnya dengan ini ketika itu memang bisa membuat orang lebih mengingat pesan dan tulisan yang kita buat gitu ya walaupun medianya tadi berbeda-beda itu berarti efektif yang kita coba sampaikan saya pernah lihat gitu ya iklan juga di televisi gitu ya mungkin teman-teman juga pernah lihat jadi ada iklan permen min gitu ya jadi saya rasa iklan itu tidak memakan banyak biaya karena tidak perlu model iklan yang terkenal kemudian juga biasa saja dia cuma bikin beberapa kata gitu ya dan ada permennya daripada gigit pensil lebih baik gigit min itu kan sesuatu yang sangat simple kemudian diulang-ulang jadi ada tiga kali waktu itu gitu kan karena kalau iklan televisi itu cuma di bawah satu menit kemudian juga dia ada balikonya gitu ya daripada gigit pensil lebih baik gigit min itu efektif karena memang dia membuat nanti kita akan bahas di belakang dia ada membuat suatu perbandingan dan itu membuat kita bisa lebih mengingatnya gitu ya jadi seperti yang kita ketahui kayak pensil pulpen itu kan kita ingat terus gitu ya yang namanya pensil yang namanya pulpen kita ingat nah kemudian disandingkan dengan sebuah permen nah itulah ya teknik juga nanti masuk jadi pesannya digayakan dapat membantu pengingatan itu salah satunya tekniknya tadi dengan membandingkan dua buah benda gitu ya boleh gitu ya dibilang kayak gitu kemudian yang terakhir itu pesan yang digayakan meningkatkan daya tarik persuasif itu jelas ya jadi ini dikutip dari buku teman-teman juga dan sebenarnya ada manfaat yang lain lagi gitu ya nanti bisa dicari kira-kira apa manfaatnya gitu ya pesan yang digayakan misalnya untuk lebih apa namanya lebih berbeda misalnya gitu ya ada ada contoh juga dari tapi itu iklan rokok gitu ya tapi dia tidak menonjolkan iklan rokoknya dia cuma kasih lihat misalnya gambar gambar musik gitu ya gambar band tapi kita tahu kalau itu memang iklan rokok itu yang membuat cara pengemasan yang menggayakan pesan itu yang perlu direncanakan makanya kita perlu memahami betul gitu ya dan seperti yang kita ketahui juga ketika kita menggunakan gaya bahasa gitu ya atau gaya komunikasi ini karena ini kebanyakannya memang untuk tertulis jadi memang harus benar-benar diperhatikan ketika lisan pun gitu ya pasti berbeda dengan yang tertulis jadi ketika menggayakan pesan diusahakan sedemikian rupa gitu ya bisa membedakan yang mana yang tertulis yang mana yang lisan gitu ya karena memang ketika yang saya bilang tadi yang permen-men itu kan kalau yang dibuat di iklan televisi bisa diulang tiga kali tadi ya daripada gigit pensil lebih baik gigit nah ketika itu di baliho dia cuma satu jadi tidak tiga kali diulang tapi cuma satu nah itulah yang membedakan juga gitu ya tapi ada nanti sesuatu yang menonjol lagi disana yang sehingga membuat orang itu lebih bisa mencakup keseluruhan yang ini tadi ya keempat ya atau kalau ada tambahan yang lain yang memang manfaatnya gitu ya untuk menggayakan pesan jadi itu termasuk gitu ya oke kita lanjut lagi kemudian ini prinsip dalam memilih kata ya nah untuk prinsip dalam memilih kata ini sendiri sebenarnya harus memang ya untuk pemilihan kata ini kita tidak boleh salah karena kata kan memiliki makna sendiri gitu ya masing-masing dan dia juga memiliki sifat positif dan negatif jadi prinsip dalam pemilihan kata ini kita memang harus memilih kata yang tepat gitu ya untuk menyatakan sesuatu jadi jangan sampai keliru karena ketika kita keliru dalam menyampaikan ini nanti akan apa namanya membuat kita sendiri susah gitu ya jadi jangan sampai membuat maknanya itu tidak objektif gitu ya jadi harus objektif mungkin ketika kita menjelaskan misalnya air mineral jelaskanlah tentang air gitu ya jangan ngelantur misalnya malah ke yang lain gitu ya nah makanya harus lebih objektif lagi gitu ya untuk penjelasannya dan kita tidak bisa mengesampingkan siapa audiens kita karena mungkin audiens kita kebanyakan anggaplah orang awam gitu ya jadi misalnya kita menggunakan kata-katanya juga harus yang bisa dipahami cara keseluruhan termasuk orang awam tadi gitu ya nah itu untuk yang pertama kemudian yang kedua gunakan kata-kata pendek dan hindari kata-kata panjang itu jelas ya jadi kemarin saya sudah sampaikan di pertemuan kedua bahwa memang ketika menuliskan itu kita coba ada rumusnya kiss ya kiss itu keep it simple and short gitu ya jadi memang harus dibikin sesimple mungkin pendek mungkin dan itu bisa apa namanya mudah diingat dan bisa mewakili apa yang ingin kita sampaikan oke kemudian yang nomor tiga itu gunakan kata-kata yang konkret dan hindari kata-kata abstrak maksudnya seperti apa ini karena yang seperti yang saya bilang tadi kata-kata itu dia memiliki makna tersendiri gitu ya jadi jangan sampai membuat masalah gitu ya di dalam pesan yang ingin kita sampaikan jadi ketika kita membuat kata-kata yang abstrak gitu ya yang kurang spesifik yang tidak jelas itu juga akan membingungkan orang yang membaca misalnya kita ingin memberitahu misalnya kita punya produk apa ya misalnya di Indonesia tapi kita ingin biar lebih internasional gitu ya bahasanya pakailah kata-kata bahasa Inggris atau apa gitu ya nah sedangkan misalnya orang yang membeli gitu ya kebanyakan kan orang misalnya orang awam tidak tahu nah itu akan membuat susah juga misalnya contohnya kan banyak brand-brand luar negeri yang orang Indonesia salah menyebutkannya nah itu karena memang kata-katanya terlalu abstrak untuk kita ketahui gitu ya nah apalagi nanti misalnya kita membuat suatu produk dan ingin ini usahakanlah memang bahasanya itu sesuai dengan lingkungannya gak usah jauh-jauh gitu ya misalnya apa yang ada di Taiwan karena kita tidak terbiasa dengan itu yang menurut kita kita tidak tahu gitu ya akhirnya juga tidak menarik perhatian untuk kita gitu ya misalnya mereka memilih kata-katanya yang terlalu berbahasa Mandarin gitu ya dan kita tidak bisa mengenal karakternya akhirnya kita juga tidak tertarik dengan itu nah sama halnya ketika kita tadi di Indonesia dan memang target kita orang-orang Indonesia misalnya cobalah cari kata-kata yang lebih spesifik gitu ya yang bisa menggambarkan orang Indonesia jadi misalnya kalau bikin keripik singkong ya bikinlah keripik singkong kita gak perlu misalnya pakai kasafa apa gitu ya karena memang tidak semua orang tahu misalnya di Indonesia kalau kasafa itu ya singkong gitu ya nah tapi ketika kita bikin keripik singkong apa gitu ya ya seluruh orang di Indonesia tahu memang kalau itu singkong gitu ya nah itulah perbedaannya jadi jangan terlalu abstrak atau kita ingin menggunakan bahasa yang terlalu mainstream juga gitu ya sebenarnya tidak ada masalah ketika pesan itu orang bisa memahami pesan kita tapi kita harus memikirkan orang awam juga yang nanti yang menerima itu gitu ya oke kemudian kita lanjut lagi gunakan kata-kata yang positif ini tadi sudah saya bahas juga maksudnya makna kata itu bisa ada yang positif ada juga yang negatif jadi usahakan harus positif gitu ya jadi gimana kata-kata yang positif gitu ya saya rasa teman-teman juga sudah bisa membuat gitu ya bagaimana yang positif bagaimana yang negatif apalagi kalau apa namanya ini bukan sesuatu yang ini pemilihan katanya ya bukan maksudnya akhirnya nanti dampaknya positif atau negatif bukan tapi dari kata-katanya misalnya belum selesai gitu ya kita misalnya menggunakan kata-kata belum selesai itu bisa dikatakan negatif gitu ya tapi ketika kita bilang hampir selesai nah itu bisa dibilang positif jadi perbedaannya itu ada sesuatu yang bisa digambarkan bahwa kalau belum selesai itu memang berarti masih banyak kekurangannya tapi ketika hampir selesai itu sudah memang betul-betul tinggal sedikit lagi gitu ya nah makanya pemilihan kata ini yang penting gitu ya bukan apa ya sering sering kita terjebak juga dalam pemilihan kata ini jadi usahakanlah cari beberapa contoh nanti kata-kata ini yang positif gitu ya kemudian juga ada yang bilang untuk yang ini tapi saya tidak masukkan kalau di modul teman-teman harusnya nomor 4 itu menggunakan kata-kata secara ekonomis tapi saya tidak masukkan karena memang ketika kita merencanakan sesuatu biasanya kita menghindari juga pemakaian angka-angka yang terlalu ini jadi biasanya mereka selalu membulatkan sesuatu jadi misalnya dibuatlah semenarik mungkin gitu ya diskon misalnya 99% gitu ya atau 99% ya kayak gitu itu lah yang ini tapi saya rasa yang perlu banyak teman-teman ingat itu adalah yang kata-kata positif ini gitu ya oke kemudian hindari jargon yang usang ya itu bukan using ya salah ketik saya jadi hindari jargon yang usang jargon ini kan sering juga kita temukan terlalu baku gitu ya kalau penggunaan jargon ini jadi sebaiknya memang dihindari untuk pemakaian jargon-jargon gitu ya tau ya jargon ya misalnya yang sering dipakai untuk membangkitkan sesuatu gitu ya itu kalau di apa namanya kalau saya baca di modul itu yang amanat rakyat gitu ya demi pembangunan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat yang sejenis kayak gitu yang biasanya dipakai oleh partai-partai gitu ya jadi ada jargon-jargon tertentu gitu ya nah kalau kita membuat perencanaan pesan kayak gitu ya media tidak akan efektif gitu ya karena orang tidak akan melihat itu oke kemudian yang selanjutnya itu menggunakan gaya percakapan jadi baik kita mau menulis berita ataupun apa itu seakan-akan seperti kita sedang bercakap-cakap gitu ya jadi ada pertanyaan dan akan bisa menjawab gitu ya jadi ketika orangnya membaca itu seakan-akan itu pertanyaan yang harus dijawab gitu ya yang bisa diajak berdiskusi gitu ya nah memang ketika kita menulis seharusnya seperti itu jadi kalimatnya pun hidup gitu ya apa yang kita tulis itu seakan-akan bisa dibuat sebagai percakapan oke kita lanjut lagi kemudian mengorganisasikan kata-kata untuk mencapai tujuan nah kalau ini apa namanya memang harus menyusun kalimatnya gitu ya jadi mengorganisasikan ini kita sudah tahu misalnya ini yang bakalan jadi kalimat pembuka ini yang bakalan jadi kalimat utama gitu ya kemudian ini yang untuk jadi kalimat penutup biasanya seperti itu jadi ketika kata-kata itu kita sudah pilih oh ini kek-knya di awal seperti ini pertengahannya seperti ini dan di akhir harus seperti ini nah yang jelas pertama kita harus menyusun kalimat yang ringkas ya kenapa karena kalimat yang ringkas itu lebih mudah menimbulkan perhatian gitu ya dan mudah disimak kemudian ketika itu disampaikan secara kompleks gitu ya orang akan susah dalam mengingat apalagi kalimatnya terlalu panjang gitu ya pasti lebih susah untuk diingat nah ketika itu sudah ringkas mudah diingat lebih gampang gitu ya kemudian ini sama tadi ya menggunakan kalimat aktif daripada pasif nah tadi itu ada yang positif ada yang negatif nah bedanya aktif daripada pasif ini seperti apa kalau bahasa inggris kita lebih mudah gitu ya menjelaskannya kalau bahasa inggris nah kalau bahasa indonesia kita contohnya itu kalimat-kalimat yang pasif itu seperti apa kita bisa lihat subjeknya gitu ya daripada kalimat yang dijelaskan jadi misalnya ibu pergi ke pasar itu kan aktif kalimatnya gitu ya jadi ada sesuatu yang ininya tapi ketika misalnya bahasa inggris gitu ya kan ada pasifnya dan negatifnya itu kan jelas gitu ya misalnya saya membaca buku misalnya gitu ya itu kan aktif nah tapi ketika bahasa inggris kan kita lebih mudah karena memang ada pengaturan katanya gramarnya seperti itu misalnya the book read by me gitu ya itu kan pasif nah ketika bahasa indonesia kita tidak bisa menggunakan seperti itu karena grammar kita berbeda jadi sedikit mengecoh juga bahasa indonesia itu ketika kita ingin memilih kalimat aktifnya atau pasifnya gitu ya ini bukan yang positif dan negatif tadi ya kalau yang positif dan negatif tadi itu kata-katanya tapi kalau kalimat ini sudah satu kalimatnya itu usahakan memang kalimatnya aktif oke kemudian yang nomor tiga mengembangkan paragraf efektif nah ini ketika tadi kita sudah bisa membuat kalimat aktif usahakanlah paragrafnya bisa lebih efektif jadi sebenarnya disini ada enam langkah juga untuk bisa membuat paragraf yang efektif gitu ya yang pertama itu menampilkan suatu ide gitu ya di dalam satu paragraf jadi seperti yang kita ketahui kalau teman-teman sudah belajar bahasa indonesia juga pasti ada induk kalimat gitu ya atau idenya kemudian kita juga harus menentukan pola paragraf apakah itu induktif apakah itu deduktif gitu ya jadi kita bisa lihat nanti main ide-nya atau ide utamanya itu dimana gitu ya di awal atau di akhir nah makanya harus kita bisa mengembangkan paragrafnya gitu ya kemudian menggunakan variasi kalimat dalam struktur paragraf maksudnya seperti apa jadi gak monoton gitu ya ketika kita menggunakan sesuatu dalam penulisan perencanaan pesan tadi apalagi kita menggunakan kata-kata yang berulang-ulang cobalah untuk diganti gitu ya jadi misalnya kita selalu membuat kata-kata misalnya pagi pagi ini atau apa gitu ya coba nanti diubah paginya misalnya jadi apa diubah misalnya badasubu gitu kan maknanya sebenarnya sama kalau itu juga pagi gitu ya nah tapi kita harus mencoba mencari kata ganti lain gitu ya nah makanya itu nanti termasuk gitu ya kemudian struktur paragraf gitu ya jadi menekankan poin-poin penting penekanan dapat dilakukan dengan berbagai cara jadi ketika kita di dalam apalagi teman-teman mungkin bisa lihat nanti ada banyak contoh gitu ya menggunakan tanda seru itu kan juga penekanan kemudian di garis miring gitu ya menggunakan kalimatnya miring misalnya gitu ya itu juga penekanan atau ada komanya gitu ya atau huruf besar itu kan seakan-akan dia ingin memberitahu kalau itu penting gitu ya nah disitu kemudian selanjutnya itu mengembangkan koherensi nah koherensi ini artinya cocok gitu ya jadi sinkron kalimat demi kalimat itu nyambung dia misalnya kita membuat pesan gitu ya jangan sampai misalnya paragraf 1 dengan paragraf terakhir itu kok gak nyambung jangankan dengan yang terakhir gitu ya dengan paragraf selanjutnya dia gak nyambung yang di pertama membahas tentang misalnya korupsi yang kedua misalnya nanti membahas tentang yang lain gitu ya nah makanya harus koherens gitu ya nah bagaimana caranya biar kita bisa lebih koherens cobalah untuk mencari kata kunci dan kata kunci itu usahakan bisa ada gitu ya di setiap paragraf dan kayak tadi yang saya bilang juga kalau bisa dicari kata gantinya gitu ya nah biar gak monoton nah kalau bahasa inggris saya bilang sekali lagi kebanyakan lebih mudah gitu ya tapi ketika bahasa indonesia kita biasanya kebingungan mencari padahal bahasa indonesia kan lebih banyak apa namanya variasinya contohnya misalnya kayak nasi kita bisa bikin nanti beras apa segala macam kalau bahasa inggris kan cuma rice rice aja tapi itulah yang membuat kita kebingungan gitu ya jadi usahakan nanti bisa dikembangkan lagi jangan sampai terlalu banyak pengulangan kata kemudian kita juga bisa menggunakan kata ganti tadi biasanya disebut sinonim gitu ya nah kemudian menggunakan kata-kata transisi nah transisi ini bisa ya nah kalau ini transisi ini sama kayak bahasa inggris juga jadi misalnya seperti tetapi berikutnya kemudian gitu ya akhirnya akibatnya selanjutnya ya kayak gitu itu kata-kata transisi gitu ya nah kalau bisa juga kata-kata transisi ini buatlah berbeda gitu ya dari kalimat pertama dengan kalimat yang kedua gitu ya nah jadi usahakan memang kalimat transisi ini kalau ketika kita tertulis itu memang harus lebih formal tapi ketika berbicara kita bisa lebih apa namanya lebih santai gitu ya pemilihannya oke kemudian yang terakhir itu nomor lima edit dan tuliskan kembali nah ketika sudah jadi itu di akhir gitu ya memang harus kita cek lagi dan bisa dilakukan pengeditan ketika sudah kita bisa publish atau kita sudah bisa paint gitu ya sudah bisa cetak ketika itu sudah tercetak sudah disebarkan itu tidak bisa ditarik lagi atau di edit lagi jadi usahakan sedemikian rupa bisa gitu ya untuk membahas gitu ya dan bisa di edit baru dipublikasikan oke saya ada satu contoh gitu ya kasus baru aja terjadi juga ini masalah kayak gini ya jadi pembuatan poster ada salah satu kegiatan gitu ya jadi sudah membuat kemudian sudah dipublikasi ternyata tempatnya dan waktunya harus berganti nah akhirnya kan harus memperbaharui lagi dan sudah banyak undangan tersebar apa segala macam gitu ya itu akhirnya kita juga dua kali kerja gitu ya kita sendiri yang repot makanya ketika memulai perencanaan pesan dan media komunikasi ini kita harus benar-benar menentukan waktu dan kapan gitu ya pelaksanaan atau apa yang ingin kita sampaikan oke kita lanjut lagi kemudian ini kiat bahasa ya nah kalau kiat bahasa ini bisa juga dibilang pola gitu ya atau pengaturan biasanya juga teknik biar lebih menarik tiap bahasa yang disampaikan nah disini ada beberapa omisi omisi itu seperti yang saya bilang di awal tadi yang KB tadi ya dua anak cukup itu termasuk omisi ya kemudian ada juga yang saya sering baca itu ya di dekat rumah saya ini dulu ragu-ragu lebih baik kembali katanya gitu ada di rindam gitu ya saya baca ketika para tentara mau keluar mereka ada tulisan ragu-ragu lebih baik kembali nah itu omisi gitu ya gaya bahasanya itu kiat bahasanya itu disebut omisi jadi itu perasa yang ditulis lengkap gitu ya perlu beberapa kata gitu ya padahal artinya sama jadi omisi itu sendiri bisa berupa penulisan bisa juga berupa pengucapan kemudian inversi kalau inversi ini inverse inverse itu bahasa inggrisnya dibolehkan dibalikan gitu ya inverse jadi gimana ya contohnya jadi jangan makan bakso misalnya kan itu kita balik bisa juga jadinya bakso jangan dimakan gitu nah itu inverse gitu ya jadi jangan minum air air ini jangan diminum itu itu termasuk inversi gitu ya jadi dibalik kata-katanya oke kemudian ada juga yang disebut suspensi nah kalau suspensi ini sendiri itu kata kunci gitu ya kata kunci yang memberikan sesuatu apa namanya penekanan jadi ada penekanannya di akhir atau di awal kalimat contohnya misalnya contoh yang banyak dipakai itu ada saya baca dimana ini misalnya ada di contoh lagu gitu ya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apalah gunanya gitu ya nah itu termasuk di suspensi jadi apalah gunanya itu semacam penekanan untuk apa gitu ya yang tadi hidup seribu tahun kalau tidak sembahyang nah itu tadi ada penekanan yang di akhir itu yang dibilang suspensi kalau di bahasa otomotif juga ada suspensi gitu ya suspensi itu penekanan juga untuk biasanya penekanan penekanan pada sistem kinerja motorisasi gitu ya jadi kalau disini di bahasa yang ini jadi kata kunci gitu ya yang bisa dipakai di awal atau di akhir oke kemudian yang selanjutnya antisetis ya nah kalau antisetis ini kebalikan gitu ya kalau yang inverse tadi itu pengulangan yang dibalik juga tapi kalau yang antisetis ini benar-benar kebalikannya gitu ya contohnya itu iklan iklan lampu gitu ya itu sama contoh kayak di ini terus terang gitu ya Filip terang terus nah itu kan kebalikan pembalikan gitu ya dari kata yang di awal juga terus terang gitu ya Filip terus terang terus gitu ya kemudian juga yang sering saya pakai juga memang baik jadi orang penting tetapi lebih penting jadi orang baik gitu ya jadi sebenarnya katanya itu tapi dibalik lagi gitu ya itu kiat bahasa yang dipakai enak ya kalau Indonesia itu kita lebih banyak menggunakan apa namanya pribahasa-pribahasa seperti itu juga kalau bahasa Inggris juga ada idiom tapi kalau idiom ini sendiri kan tergantung dari cara pemakaiannya nah kalau bahasa kita sebenarnya itu tapi bisa memberikan makna yang berbeda gitu ya kemudian selanjutnya itu paralelisme nah kalau yang ini memang pengulangan beberapa kata kunci gitu ya jadi kalau teman-teman lihat iklan gitu ya saya lupa itu namanya tapi dia ada bikin kota di Jakarta Jayakarta atau apa saya lupa pokoknya intinya itulah dia membangun kota baru gitu ya nah dia bisa membuat apa namanya iklannya itu hidup disana itu enak gitu ya tidak seperti di Jakarta padahal kata-katanya itu hampir mirip dengan Jakarta juga saya lupa apa namanya tapi dia bisa membuat seakan-akan seperti itu gitu ya jadi ada hubungannya gitu ya paralelisme itu menghubungkan dengan itu gitu jadi Mekarta oh ya Mekarta jadi kalau di Jakarta kan hidup seperti itu misalnya macet apa nah ketika hidup di Mekarta itu sudah gak ada kemacetan keamanannya apa segala macam fungsinya gak ada dia bisa membuat hal itu paralel dengan sesuatu yang ada gitu ya ya Mekarta lupa namanya kemudian repetisi tau ya repetisi repetisi itu pengulangan juga jadi hampir sama dengan paralelisme ini tadi tapi ketika repetisi kalimat itu dia ada kata kunci yang diulang gitu ya jadi memang ada pengulangan disitu juga misalnya ya itu yang lebih apa namanya ingin ditonjolkan gitu ya diulang kemudian yang terakhir aliterasi gitu ya ini termasuk kiat bahasa juga aliterasi itu teknik yang mengulang bunyi gitu ya jadi bunyinya yang sama gitu ya bisa di awal bisa di akhir jadi biasanya misalnya kalau kayak hampir kayak pantun pantun gitu lah jadi belakangnya sama gitu ya dibuat seperti itu itu aliterasi nah itu dari beberapa kiat bahasa ini yang sering sekali saya temukan itu adalah inversi gitu ya kemudian paralelisme kemudian juga repetisi itu yang sering saya lihat di iklan atau orang-orang yang merencanakan suatu pesan atau ini ya karena memang lebih gampang ketika kita menyampaikan sesuatu menggunakan bahasa itu dan seperti yang teman-teman ketahui juga kalau sering nonton atau sering tapi itu dulu ya Mario Teguh gitu ya Golden Ways dia selalu menggunakan repetisi ini untuk untuk apa untuk memang membuat orang bisa lebih paham dengan apa yang dia sampaikan nah dia selalu mencoba untuk merepetisi pesan-pesan yang dia sampaikan oke kemudian kita lanjut lagi kiasan nah jadi saya rasa kalau teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah bahasa Indonesia ini juga gampang gitu ya ada metafora jadi metafora ini kita bisa mengilustrasikan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya mengandaikan gitu ya sesuatu gitu ya jadi itu lebih lebih gampang pemahamannya ketika kita mengandaikan gitu ya misalnya kebakaran jenggot misalnya kebakaran jenggot kita sering ngomong gitu ya kebakaran jenggot apa sih itu kan suatu metafora misalnya dia lagi bingung misalnya tapi kita gak mau bilang dia lagi bingung kita bilangnya kebakaran jenggot atau apalah banyak metafora metafora itu ya kemudian selanjutnya tamsil apa tamsil tamsil itu sama dia termasuk karena kiasan berarti ibarat nah tapi tamsil ini menggunakan perbandingan gitu ya perbandingan yang bisa di antara dua benda atau apa gitu ya bisa contohnya misalnya kainnya lembut selembut apa gitu ya misalnya kita bisa cari contoh yang lain larinya cepat cepat apa gitu ya cepat rusak atau ada beberapa memang pembahasan yang digabungkan gitu ya jadi dari yang berbeda dua gitu ya digabung itu tamsil gitu ya atau di lagunya iwan false gitu ya jinak-jinak burung merpati nah dia mengandaikan sesuatu gitu ya jadi seperti burung merpati gitu ya ada juga lagunya iwan false mata indah bola pimpong dia kan itu tamsil namanya penggunaan kata yang sebenarnya tidak pada tempatnya tapi bisa membuatkan pengibaratan atau pengandaian yang bisa didapatkan gitu ya akan berbeda ketika penggunaan kata sariah dipakai gitu ya kata sariah itu akan susah juga kita menemukan ininya misalnya kalau cafe sariah itu masih mungkin gitu ya bank sariah masih mungkin tapi ketika kita pasangkan misalnya dengan karaoke sariah gitu ya gak akan cocok gitu ya jadi tamsil ini sendiri ketika itu dirasa cocok itu bisa disebut tamsil gitu ya kemudian personifikasi nah kalau untuk personifikasi ini sendiri ini biasanya mengaitkan dengan sifat manusia gitu ya yang paling gampang itu apa namanya saya lupa yang bisa membangkitkan minat kita gitu ya misalnya tanah air pertiwi gitu ya biasanya kan kalau para tentara gitu ya atau NKRI harga mati itu termasuk personifikasi gitu ya jadi dia kiasan tapi yang berhubungan dengan memang ada sifat manusianya disana gitu ya jadi dan itu bisa bersifat membangkitkan semangat atau motivasi gitu ya jadi itu yang disebut personifikasi oke kemudian kita lanjut lagi imbauan pesan ini contoh dan contoh ini saya temukan di kota saya ya ini dia cat lantas forest forest tanah laut tanah laut ini di daerah saya ya di Kalimantan Selatan saya terkejut waktu itu lihat jadi ada imbauan pesan memang di daerah sini sering orang kalau pakai kendaraan gitu ya pasti kenceng jadi ditaruhlah seperti ini anda memasuki daerah lawan laka laka lintas gitu ya ini juga jadi penunggu jalan disini dia menggunakan gaya penulisan seperti ini huruf besar semua kemudian penunggu tukang ngebutnya beda warnanya gitu ya kemudian ada gambarnya disini nah karena saya rasa menarik ya ada sesuatu yang disampaikan makanya saya kasih lihat ini ke teman-teman imbauan pesannya seperti ini nah tinggal kita nanti membahas apakah pesan itu bisa efektif ketika dibuat seperti ini dan bisakah itu mengurangi apa tadi orang yang ngebut disana bisakah mengurangi laka lantas disana itu bisa dilihat nanti setelah dipasang misalnya selama 30 hari atau 1 bulan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa gitu ya jadi memang untuk pesan imbauan sendiri ini nanti kita untuk melihat efektif tindaknya itu tidak bisa langsung gitu ya kemudian selanjutnya ini juga menarik gitu ya biasanya jiwasaraya atau apa gitu ya dia buat yang kayak gini jadi ini kalau ini cuma contoh aja gitu ya jadi sering juga saya lihat hal-hal yang seperti ini bahkan yang lebih ekstrim itu jangan ngebut disini rumah sakit jauh katanya nah itu semacam imbauan gitu ya tapi ngeri juga gitu ya dia memberikan sesuatu yang gambaran bahwa kalau sakit di sini gak akan bakalan ini gitu ya oke sejauh ini ini sudah habis slide-nya oh masih ada masih ada saya kira sudah habis jadi imbauan pesan itu ada yang rasional kalau rasional itu masih bisa diterima gitu ya masih bisa diterima dengan akal sehat kita kemudian kita masih bisa menerima contohnya tadi seperti yang karena kita makhluk sosial gitu ya biasanya kita selalu berpikir gitu ya kalau yang contoh tadi penunggu itu tadi mungkin kita masih ada yang percaya ada yang ragu-ragu dengan hal itu tapi kita manusia yang rasional gitu ya biasanya mungkin kita tidak menghiraukan hal-hal seperti itu tapi ketika memang diberikan sesuatu yang rasional kenapa jangan ngebut disana oh ternyata banyak misalnya banyak pejalan kaki atau apa gitu kita biasanya lebih mudah untuk paham gitu ya jadi jangan ngebut banyak anak kecil misalnya jangan ngebut ada sekolahan gitu ya jangan ngebut misalnya apa nah tapi ketika digunakan jangan ngebut penunggu disini suka ngikutin yang ngebut itu kan sesuatu yang mungkin tidak rasional jadi orang pun tidak akan mendengarkan hal itu atau tidak menghiraukan hal itu gitu ya itu yang rasional tadi kemudian emosional itu jelas yang ada hubungannya dengan emosi manusia gitu ya jadi biasanya biasanya ketika hal itu bisa masuk ke emosinya itu berarti pesannya bisa lebih masuk gitu ya jadi diusahakan memang salah tulis gitu ya emosional salah tulis ya harusnya emosional gitu ya jadi memang harus bisa masuk ke emosinya orang yang membaca gitu ya emosi disini kan bukan harus marah gitu ya kemudian takut takut ini biasanya kalau kayak tadi itu yang penunggu tadi bisa saja membuat orang takut gitu ya kemudian bisa juga nanti imbauan itu misalnya takutnya contohnya demam berdarah itu kan bisa membuat orang takut imbauan demam berdarah itu misalnya oh berarti sekarang lagi bisa jaman misalnya musim demam berdarah atau musim peluburung atau apa gitu ya itu kan bisa membuat orang takut imbauan-imbauan gitu sehingga orang waspada kemudian ada juga ganjaran nah ganjaran ini kan biasanya kayak lebih ke hukum gitu ya misalnya tidak memakai helm dendangnya segini misalnya gitu kena tilang atau apa gitu ya nah itu kan ada berupa ganjaran-ganjaran dan sering kita lihat tapi kebanyakan tidak efektif dan orang banyak tidak tahu kenapa karena dengan kalimat yang panjang ditulis pasal-pasal disana orang kan tidak bisa membaca itu sambil lewat gitu ya nah mungkin nanti PR juga gitu ya untuk kepolisian atau humasnya bagaimana cara yang efektif untuk menyampaikan itu gitu ya jika itu dipasang misalnya balihori pinggir jalan malah orang gak menghiraukan itu gitu ya karena jangankan untuk baca pasal-pasal gitu di pinggir jalan gitu ya di rumah aja biasanya orang juga masih ini ya kecuali orang yang memang pengen belajar tentang hukumnya atau mengerti tentang pasalnya baru orang pelajari nah itu yang ganjaran kemudian ada yang motivasional gitu ya jadi untuk motivasionalnya saya rasa teman-teman juga sudah bisa memahami jadi ada sesuatu yang dia ingin dapatkan gitu ya karena manusia kan memiliki kebutuhan gitu ya yang harus terpenuhi kita sudah pernah belajar juga kita tahu gitu ya tentang teori kebutuhan Maslow jadi kebutuhan dasar kita kemudian kebutuhan keamanan kemudian berorganisasi berkelompok gitu ya kebutuhan akan apa namanya cinta dan penghargaan kebutuhan untuk aktualikasi diri gitu ya jadi kita sebenarnya butuh untuk lebih aktual gitu ya biar lebih eksis kemudian juga sekarang teorinya Maslow ini sudah bertambah juga ya kebutuhan kita sekarang juga akan internet kemudian powerbank gitu ya jadi ada motivasi sendiri disana yang bisa dimasukkan ya oke lanjut lagi oh habis nah sudah habis slide nya kemudian ketika teman-teman ada yang ingin dibahas boleh kita diskusikan dulu kemudian baru saya jelaskan nanti untuk tugasnya jadi tadi ada tugas individu dan tugas kelompok ini pulang pulang malu tak pulang rindu itu lagu halo pak halo pak gali ini pak itu pertemuannya sebelum ttm harus lima kali ya pak iya 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 nggak bisa maksudnya minggu-minggu depannya lagi gitu nggak bisa ya harus minggu ini harus finish lima kali pertemuan ya memang itu kan peraturan dari pengawas apa namanya badan pelaksana jadi nanti ketika teman-teman itu belum mendapatkan lima kali pertemuan tapi sudah ttm itu nanti apa namanya ditakutkan gitu ya teman-teman itu nggak bisa mengikuti lebih ini lagi makanya mereka pengennya sesuai jadi sop-nya itu memang semuanya harus lima kali pertemuan dulu baru ttm pertama gitu oh gitu ya pak makasih ya pak jadi di kelas lain pun saya tanya teman-teman mentor yang lain tutor-tutor yang lain mereka juga ada satu kelas tambahan gitu sebelum ttm makanya kalau bisa nanti kita bisa putuskan kapan waktunya atau kalau memang teman-teman tidak bisa nanti berarti cuma saya rekamkan saja saya upload jadi pengawas waktu mencek gitu ya oh memang perancangan pesan dan media ini sudah lima kali gitu ya ketika teman-teman tidak bisa malam gitu kan jadi bisa dibuka paginya untuk dipelajari lagi tapi yang jelas itu sudah lima kali gitu ya kalau saya setuju opsi yang kedua ya karena kayaknya apa hari yang lain kan ada tugas yang lain gitu loh pak kalau bisa selasa rabu selasa rabu kan ada kelas dari tutor lain kami cuma tuh mau belajar modul-modul yang lain gitu loh sabtu kan istirahat gitu ya saya ngerti itu tapi tapi kalau itu enggak tahu ya kalau yang lain kalau saya sih pinnya opsi yang kedua makanya itu saya sampaikan disini biar teman-teman nanti bisa remukan dulu gitu ya gimana nanti bisa ketua kelas yang ngomong ke saya gitu ya kalau memang iya saya rekamkan gitu ya sama nanti pembahasannya terus bisa dipelajari gitu ya dilihat lagi yang jelas kita sudah memenuhi karena memang kemarin itu kita mulainya kan agak telat daripada yang lain bahkan ada yang lebih telat dari kita baru baru tiga kali pertemuan ada juga ya oke yang lain kalau ada yang ingin dibahas boleh atau Mbak Amini masih ada yang ingin di ini enggak ada pak itu aja makasih ya mbak ya sama-sama oke kalau untuk tugas jadi kemarin kan sudah dibagikan kelompoknya juga nah kalau untuk kelompok itu tugas kelompok teman-teman nanti pilih salah satu gitu ya kasusnya apa nah baru nanti dibuatlah perencanaannya gitu ya gunakan analisis word untuk memilih media gitu ya jadi media kan ada banyak nah kenapa memilih media itu jadi analisis wordnya kelebihan media ini ini kekurangannya ini kesempatannya ini peluangnya ini gitu ya jadi sudah baru dibuat pelaksanaannya menggunakan POH jadi simple sebenarnya gitu ya pilih salah satu misalnya contoh tadi ajakan untuk makan ikan gitu ya nah media yang digunakan misalnya media sosial kenapa media sosial karena kekuatannya ini kelemahannya ini peluangnya ini apa segala macam tinggal dijelaskan baru dibuat pelaksanaannya seperti apa menggunakan POH gitu ya jadi itu cuma perlu modul satu gitu ya teman-teman untuk membahas itu cuma perlu mempahami modul satunya ya nanti baru kita bahas nanti sama-sama tentang pemilihan katanya gitu ya nah itu akan lanjut lagi nanti ke modul yang lainnya tapi yang jelas teman-teman punya bahan dulu untuk membahas modul satu gitu ya oke yang lain gimana yang lain ada yang ingin dibahas ada yang ingin ditanyakan mengenai tutorial kita atau yang baru saja ini saya jelaskan tadi gimana tidak ada ini tidur ega kak mau nanya ini kan yang buat tugas kelompok itu kan ada pilihannya berarti kita pilih salah satu enggak semua ya iya enggak semua jadi pilih aja salah satu nanti dibahas kemudian kalau yang tugas individu itu kan jelas sudah jadi tinggal dijelaskan aja dan itu pun apa namanya kalau bisa semua tugasnya itu nanti dikumpulkan sebelum TTM kedua gitu ya jadi TTM kedua nanti kita bisa bahas di TTM kedua itu pembahasan gitu ya di menit-menit akhir gitu ya misalnya berapa menit nanti untuk pembahasan tugas gitu ya nah itu individu dan tugas kelompok kemudian nanti kan ada tugas tambahan tambahan itu untuk teman-teman yang misalnya nilainya agak kurang gitu ya misalnya karena memang juga sering tidak masuk dan perlu tambahan nilai nanti saya akan kasih tau gitu ya siapa aja yang perlu penambahan nilai berarti ini kita cuma ada dua tugas tugas aja kak ya tugas lho cemat tugas tugas individu itu aja ya nah yang untuk tugas tambahan itu hanya untuk yang memang baiknya kurang oh ya kan nanti terima kasih ya iya selamat menikmati selamat menikmati oke yang lain ada lagi sebenarnya sebenarnya teman saya baru aja apa kasih tau saya ya jadi itu kata ini mantara cukup jadi jadi memang untuk belajar secara daring gitu ya atau online ini yang efektif itu ketika menjelaskan kalau kita menjelaskan 1 sampai 30 menit ketika sudah lewat dari itu gak bakalan efektif lagi itu penelitian terbaru dari teman saya juga untuk kuliah online gitu ya nah jadi memang ketika kayak gini 1 jam atau ini itu nanti konsentrasi kita akan hilang gitu ya jadi memang kalau kalau sambil kerja gak apa-apa ya sambil kerja gitu ya yang penting nanti rekamannya bisa diulang lagi kemudian modulnya juga dibaca-baca lagi gitu ya kalau tidak ada yang ingin dibahas nanti teman-teman seperti biasa ya saya masih ini apa namanya saya ingatkan terus kalau ada pertanyaan bisa chat saya secara pribadi lewat line atau ini ya karena memang nanti dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu itu nanti saya screenshot dan itu memang saya laporkan ke pengawas gitu ya jadi teman-teman sendiri ketika bertanya gitu ya atau ingin membahas sesuatu di line itu sepertinya mendapat nilai tambahan gitu ya dari badan pengawas nah makanya usahakan juga teman-teman bisa aktif bertanya gitu ya oke kalau tidak ada pertanyaan lagi ini habis ini saya upload ke youtube saya akan bagikan linknya gitu ya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir yang belum bisa hadir gak apa-apa nanti diingatkan aja dan yang masih bekerja selamat bekerja oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kak Terima kasih.